Polda Kalimantan Selatan membongkar gudang penibunan minyak goreng kemasan di Desa Tatal Layap, Kejabatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Sebanyak ribuan kemasan dengan total 31 ribu lebih liter minyak goreng kemasan berbagai merek ditemukan di gudang tersebut. Memiliki puluhan ribu liter minyak goreng yang saat ini disitap kepolisian, kini tengah menjalani pemeriksaan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Ahmad Maudodi, wartawan Banjarmasin POS yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silahkan dengan laporan Anda Rekan Ahmad. Baik, selamat sore. Dapat kami jelaskan di penibunan salah satu bahan pokok penting yaitu penyak goreng yang diungkap oleh kepolisian ini, lebih banyaknya diungkap oleh Subdip Satuidaksi Direkturat Resursi Kriminal Khusus Polda Kaksor. Pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022. Ini menurut Direktur Resursi Kriminal Khusus Polda Kaksor, Kompres Polda Kaksor, diduga minyak goreng tersebut ditimbun dengan modusnya itu pelaku menimbun barang berupa minyak goreng untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, totalnya ada tujuh macam merk minyak goreng yang disita yang totalnya ini mencapai 31.000 liter lebih yang telah diamankan oleh polisi Sabit Thomas Kolda Kaksor ini menambahkan jika pelaku ini terbukti melakukan penimbunan maka akan disangkapkan sejumlah pasal pidana yaitu pasal 107, pasal 29, ayat 1, undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan selain itu juga pasal 11, ayat 2, peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 dimana ancaman pidana-nya paling lama itu penjara 5 tahun dan benda paling banyak 50 miliar rupiah begitu deh ya Baik, terima kasih Rekan Ahmad Maudodi untuk laporan Anda selamat bertugas kembali Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya